Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar pelatihan penata usahaan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD di Ruang Pola Kantor Bupati pada Senin 10 Oktober 2022. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelatihan ini bekerja sama langsung dengan Direkturat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali yang dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Sekretaris BPKD Morowali. Dalam pelatihan tersebut menghadirkan tenaga ahli SIPD, diantaranya Rian Hadi Wijaya dan Didik Joko Gagad Sidi Wahono selaku konsultan SIPD Bus Datin. Pelatihan diikuti oleh seluruh bedahara organisasi perangkat daerah dan operator aplikasi SIPD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Kepala BPKD Alam Syah menyebut pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Morowali serta mendukung kebijakan regulasi dari pemerintah pusat terkait penggunaan SIPD. Sebab menurutnya pengelolaan keuangan berbasis SIPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penganggaran dan penata usahaan. Alam Syah berharap, pelalui pelatihan ini pemerintah daerah Kabupaten Morowali dapat menggunakan SIPD secara optimal. Sementara itu, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Sekda Yusman Mahbu mengucapkan selamat datang kepada tenaga ahli SIPD Kemendagri di bumi TPA Samoroso. Lebih jauh dirinya mengungkapkan, Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang telah dijadikan tempat studi turu terkait pengelolaan keuangan daerah oleh beberapa daerah di Sulawesi. Ia berharap dengan adanya pelatihan SIPD dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Olehnya, ia mengimbau kepada seluruh peserta untuk serius mengikuti jalannya pelatihan hingga selesai.